Teman-teman mau tau gak gimana caranya aku dari gaji yang cuma 1 jutaan aja sampai ke ratusan juta dalam waktu singkat Dan cara yang aku tempuh ini gak pake neko-neko, gak pake acara investasi ini itu, gak pake acara menabung, hemat Gak pake acara gimana mau bisa hemat ya bisa nabung kalau gaji cuma 1 jutaannya gak Atau menggunakan aplikasi inilah, aplikasi itulah, distributor atau kerja sampingan dan lain-lain Intinya bener-bener murni karyawan biasa Satu hal yang pasti aku menggunakan prinsip dasarnya LOA atau The Law of Attraction Halo semuanya nama aku Desi dan selamat datang di Kunci Hidup dimana biasanya aku akan ngomongin tentang LOA atau The Law of Attraction dan juga seputar spirituality Nah The Law of Attraction ini merupakan universal law atau hukum yang diciptakan oleh universe, the source atau bisa juga diartikan sebagai Tuhan Langkah yang terbaik adalah tau bagaimana caranya memanfaatkan dari hukum ini Nah hukum LOA itu sendiri aku persingkat menjadi 3 poin saja atau kalau disingkat itu namanya TAB TAB T yang pertama adalah tau apa yang kita mau secara jelas dan detail Serta bisa memvisualisasikan diri kita atau our future self Poin yang kedua itu adalah action Action disini yang dimaksud adalah melakukan suatu hal dengan menggunakan emosi yang sesuai Emosi atau perasaan itu kan banyak sekali Nah emosi yang sesuai itu intinya yang berada di frekuensi yang tinggi Kalau aku sendiri menggunakan golden triangle atau 3 emosi yang menurutku itu Uh hair, my hair Atau yang menurutku itu paling manjur Nah emosi yang aku maksudkan adalah Big, bersyukur, inspirasi, gairah B yang terakhir adalah bervibrasi dengannya Maksudnya apa? Jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah Basically itu kan energi yang bergetar atau bervibrasi Nah vibrasi sesuatu yang kita inginkan dari mulai uang, jabatan, rumah, ini itulah ya Semua yang indah-indah Itu vibrasinya sangatlah tinggi Nah jadi kita harus berada di vibrasi yang tinggi juga Istilahnya kalau misalnya rejeki datang, opportunity datang, si untung datang Ketok pintu, tok, tok, tok Nah kitanya tidak bisa membukakan pintu atau tidak berada di rumah Itu artinya kita sedang bervibrasi di low frequency atau lower vibration Jadi yang namanya orang beruntung kan itu kesempatan bertemu dengan kesiapan Nah maksudnya ya itu tadi Vibrasi yang sama tinggi datang Kita berada di vibrasi yang tinggi yang sama juga Jadi kita bisa membukakan pintu Jadi bisa gatuk ya kalau orang Jawa bilang Nah setelah teman-teman tahu bagaimana sih hukum the law of attraction Sekarang kita lihat bagaimana sih caranya aku mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari Jadi pertama kali aku ke Bali Aku kerja di spa sebagai kasir Waktu itu tujuanku itu cuma satu dapat pekerjaan Aku nggak tahu apa yang aku mau atau gaji berapa yang aku inginkan Intinya dapat kerjaan aja Nah waktu itu gajiku adalah satu juta Kemudian satu bulan pertama waktu aku gajian Satu juta itu kayak satu kedipan mata itu hilang ya Kemudian aku berpikir ah gimana ya kalau aku dapat dua juta pasti aku bakalannya happy lah Bulan selanjutnya aku dinaikin jabatannya menjadi clerk atau asistennya akunting gitu kan Gajiku naik ke satu setengah juta jadi nggak sampai ke dua juta cuma aku mikir gini Oh ya oke aku udah dapetin tapi aku kepengen naik lagi lebih tinggi lagi gitu Pengen tiga juta sekarang kan harus di dua kali lipatkan Nah ternyata waktu itu bom Bali meledak perusahaannya bangkrut Terus aku ngelamar pekerjaan di tempat lain dan gajiku waktu itu tiga juta Intinya terkabul ya kan Waktu itu aku kerja di DSM ya Shopping Mall sebagai informasi ya Yang suka ngomongin perhatian perhatian Waktu itu aku nggak bisa bahasa Inggris sama sekali Setelah aku dapat gaji tiga juta Aku mikir tiga juta keren tapi masih kurang Aku pengen lebih aku pengen punya gaji 6 juta Nah terus aku sempat ngeliat ada orang yang sering keluar masuk ke toko Setiap hari dia belanjaannya tuh banyak banget Terus di tangan kiri kanan kirinya isinya tuh lasensa lah Terus pokoknya tas bermerek baju bermerek Kemudian aku masuk ke dalam toko tersebut Ngobrol sama karyawannya pegang-pegang gitu kan Eh mbak aku mau lihat-lihat bajunya ini harganya berapa Sambil kaget-kaget sih calonan dalam aja harganya 300 ribu Terus BH nya harganya 1 juta gitu kan Tapi aku waktu itu mikirnya gini Suatu saat aku beli ini tuh kayak beli kacang gitu kan Masuk-masuk sih Nggak pakai mikir Kemudian aku bekerja di hotel Setiap waktu aku kehilangan pekerjaan Aku langsung pengen pekerjaan apa yang dengan gaji yang aku inginkan Misalnya gaji yang aku inginkan kan 6 juta waktu itu Aku lihat persyaratannya itu apa saja Terus aku mulai belajar mengisi persyaratan itu Menjadi hal tersebut ya kan Mulai tahu nih caranya step yang pertama kan tadi Tahu apa yang kita mau secara detail dan jelas Sampai bisa memvisualisasikan Nah keluar masuk toko itu kan juga salah satunya memvisualisasikan kan Begitu juga dengan pekerjaannya aku inginkan Anyway aku bekerja di hotel Aku mulai bisa bahasa Inggris dan lain-lain Gaji ku waktu itu cuma 5 juta aja Nggak sampai ke 6 juta Meleset dikit lah Tapi oh my god it's so cold Dingin banget Dari sana aku punya bonus Ujung-ujungnya gajiku tuh bisa sampai 8 jutaan Lebih dari 6 juta Nah kemudian dari sana aku berpikir Oke aku sudah punya gaji 5 juta Berarti sekarang aku pengen gaji dasarku 10 juta Nah dari 10 juta ini aku bisa naik sampai ke 20-30 Di perusahaan yang sama Bosnya untuk bidang yang lain Jadi aku di marketing waktu itu Bidang yang lain itu adalah bidang sales Dia nawarin aku kerjaan mau nggak kamu jadi sales Gaji pokoknya sekian Nanti kalau sama bonus bisa sampai 70 jutaan Kayak gitu kan Dalam hatiku of course Aku mau gitu kan Nah dalam actionnya ini Aku menggunakan 3 perasaan tadi Bersyukur Kemudian terinspirasi Terinspirasi ini dimulai dari wanita yang aku ingat itu Salah satu orang yang menginspirasiku Untuk menjadi seperti dia Untuk bisa belanja dengan unlimited credit card Bergairah Aku bergairah untuk bekerja Untuk bisa ngedapetin apa yang aku inginkan Make long story short Habis itu gajiku tuh nggak pernah di bawah 20 juta Pokoknya dari situ langsung ke 20, 30, 40, 50, sampai ke ratusan juta Nggak perlu dijelasin semuanya ya Semuanya aku dapetin dengan menggunakan prinsip LOA tadi Semoga apa yang aku bagikan Aku nggak ada maksud untuk pamer ya Tapi lebih ke berbagi sama teman-teman bahwa Ternyata bisa kok Semua orang bisa Aku itu loh Orang cilacap istilahnya ya Yang kuliahku aku nggak pernah pakai ijazahku Sampai aku gaji ratusan juta ya Yang namanya ijazah itu nggak pernah aku pakai Sama sekali Mau itu ijazah SMA Mau ijazah diploma Atau sarjana itu Nggak pernah ditanya Mereka selalu menanyakan curriculum vitae Terus sama interview aja Sama ngobrol-ngobrol aja Selebihnya itu Surat-surat inilah itu Nggak penting Yang penting mereka tahu bahwa aku bisa Mendelivery atau mengantarkan Atau sesuai dengan apa yang aku janjikan sama mereka Aku bisa lakukan hal itu Intinya sih itu aja Alright Sampai ketemu di video selanjutnya Bye for now Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.